Selamat pagi ini kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah pada Tuhan. Hari ini adalah Minggu Advent ketiga di dalam kalender gereja, Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi ini kita akan sama-sama setelah merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan coba melihat dari Injil Lukas pasal yang pertama setelah ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi kita akan hanya membaca dari Lukas 1 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika sudah menemukan mari kita baca secara bergiliran. Saya akan baca ayat yang ke-5, Bapak-Ibu akan baca ayat yang ke-6. Demikian kita bergiliran hingga ayat yang ke-17. Demikian punya firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketatapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, Bahkan orang banyak akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Bersama-sama dan ia akan berjalan mendahuli Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak-bapak dikasih Tuhan, beberapa waktu terakhir ini Bapak-Ibu sekalian kita merasakan ada duka cita yang mendalam sudah terjadi atas bangsa kita Indonesia Bapak-Ibu. Baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana terjadi erupsi Gunung Semeru yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup besar Bapak-Ibu sekalian. Ribuan orang mengungsi dan rumah-rumah mereka rusak karena erupsi daripada Gunung Semeru. Kedua juga kita melihat beberapa waktu yang lalu, di bulan yang lalu November kita juga melihat bagaimana gempa bumi itu meluluh lantakan daerah Cianjur. dan sekitarnya, sebanyak rumah-rumah itu dan bangunan-bangunan menjadi rusak. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang itu harus mengungsi. Sudah sungguh satu keadaan yang memilukan hati kita ya, menimbulkan duka cita yang besar akan apa yang terjadi sudah di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Tetapi yang menarik adalah di tengah-tengah keadaan yang demikian, ada satu fenomena yang seringkali muncul ketika ada berbagai bencana terjadi. Yaitu munculnya berbagai komentar atau tanggapan dari berbagai orang dan juga berbagai kalangan yang kemudian berpandangan bahwa bencana itu terjadi karena penghukuman Tuhan atau karena hukuman Tuhan terhadap dosa-dosa yang mereka itu lakukan di sana. Ini yang seringkali muncul ketika ada bencana lalu ada orang mengatakan bahwa itu pasti karena Tuhan menghukum daerah itu karena dosa yang mereka perbuat. Misalnya kalau saya mungkin sempat mengikuti Bapak-Ibu sekalian, ketika gempa bumi itu menerjang dari Cianjur sekalian, ada orang atau ada media-media yang mengatakan bahwa penghukuman Tuhan terhadap Cianjur atau gempa yang terjadi di Cianjur sekalian itu adalah karena penghukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka di sana yaitu dosa seks dan dosa LGBT. Katanya ada peningkatan yang cukup drastis dari tahun ke tahun kaum-kaum LGBT di Cianjur. Bahkan juga ada satu selebaran yang menunjukkan bahwa ada sekelompok kaum-kaum LGBT di Cianjur itu akan mengikuti kontes gay, nasional. Nah itulah sebabnya kata mereka, Tuhan itu menghancurkan atau menghukum Cianjur dengan gempa bumi itu. Nah Bapak-Ibu sekalian kalau sedara mungkin notice atau tidak, pandangan seperti ini sebetulnya umum terjadi di sekitar kita. Ada orang-orang yang mengaitkan satu bencana, kemalangan, penderitaan, sakit penyakit atau hal-hal tertentu terjadi saudara, itu adalah bentuk penghukuman Tuhan terhadap dosa mereka. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa oleh karena dosa mereka lah, Tuhan kemudian menghukum mereka dengan bencana, dengan kemalangan, dengan penderitaan, sakit penyakit atau bahkan kondisi-kondisi tertentu yang mereka alami. Nah Bapak-Ibu sekalian ternyata saudara, kondisi ini atau pandangan seperti ini bukanlah hal baru sebetulnya. Dalam konsep orang Yahudi di jamannya Zakaria dan sahabat yang kita baca pada waktu itu, ada satu pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu percaya saudara bahwa perempuan atau kemandulan itu sebagai bentuk daripada penghukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh umatnya. Jadi bagi orang-orang pada waktu itu, masyarakat Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa mandul atau barrenness itu adalah satu bentuk penghukuman Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh mereka. Sekali lagi ini adalah konteks pada waktu itu ya, bagaimana mereka memandang orang atau wanita yang tidak bisa memiliki anak, itu dianggap mereka dihukum oleh Tuhan. Atau lebih lagi sudah mereka mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk kutuk dari Tuhan terhadap mereka. Setelah alam kemandulan pagi ini kita akan melihat tiga hal, yang pertama kita akan melihat bagaimana persoalan mandul yang dialami oleh Elisabeth dan Zakaria, yang kedua kita akan melihat bagaimana rencana Allah di dalam diri mereka, dan yang ketiga kita akan melihat bagaimana lensa Injil menolong kita untuk melihat peristiwa yang terjadi itu. Yang pertama, kenapa kemandulan itu menjadi sebuah persoalan pada waktu itu? Secara begini, karena kemandulan itu dianggap sebagai kontras daripada kesuburan. Atau barrenness itu adalah kontras terhadap fertility, kesuburan. Kesuburan dipandang sebagai bentuk berkat dari Tuhan. Sebaliknya, kemandulan itu adalah bentuk penghukuman dari Tuhan. Sehingga, ketiadana anak itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman atau tidak enak bagi sebuah keluarga yang tidak punya anak, perempuan yang tidak punya anak, itu dianggap gagal di dalam masyarakat dalam melakukan tugas utamanya. Begitu, yaitu untuk melahirkan anak. Dia dianggap gagal, begitu setelah sekalian. Dalam midras, midras itu adalah proses eksegesis atau proses kompilasi daripada ayat-ayat alkitab atau kitab sucinya orang Yahudi. Dalam midras mengatakan begini, bahwa kemandulan itu adalah penderitaan umat tangga, begitu, penderitaan di dalam keluarga. Bahkan dikatakan juga setelah sekalian bahwa perempuan itu dianggap gagal untuk dia itu bisa memenuhi tugas utamanya di tengah-tengah masyarakat, yaitu dia melahirkan seorang anak. So, pandangan orang Yahudi waktu itu mengatakan bahwa mandul merupakan sebuah penderitaan dalam rumah tangga, di mana istri itu dianggap gagal memenuhi tugas utamanya. Masyarakat itu akan memandang perempuan yang tidak bisa punya anak. Waktu itu sebagai perempuan yang gagal, yang tidak diberkati Tuhan, bahkan kata Ishabet, dia seperti menanggung aib atau menanggung celah. Dan yang paling penting, dia dianggap sebagai penghukuman dari Tuhan. Itu the problem of bareness, persoalan daripada kemandulan. Pada waktu itu dianggap sebagai sebuah penderitaan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan itu adalah sebagai bentuk penghukuman daripada Tuhan. So, sebetulnya kalau kita melihat, pandangan ini sebetulnya memiliki satu persoalan yang serius. Atau bahkan ada bahaya yang terjadi. So, paling tidak kita bisa melihat ada dua masalah. Pandangan yang mengatakan bahwa segala penderitaan, kemalangan, sakit penyakit, atau malah petaka, atau dalam konteks ini kemandulan, itu sebagai penghukuman daripada Tuhan. Ada dua problem yang sebetulnya dapat muncul daripada pandangan ini. Saya pertama, pandangan ini akan membawa kita kepada pemahaman yang kurang tepat tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang legalis dan Tuhan yang moralistik. Orang yang berpandangan seperti ini, dia akan mengatakan bahwa kalau kamu lakukan A, maka Tuhan pasti akan berkatimu. Tapi, kalau kamu lakukan B, maka Tuhan pasti akan menghukum kamu. So, mereka akan mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu hakim yang adil, maka jika ada sedikit dosa yang dilakukan, maka pasti Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Itu sebabnya kita harus hidup baik-baik. Kita tidak boleh berdosa, kita tidak boleh berbuat kesalahan sedikit pun. Kita harus hidup sempurna, kita tidak boleh cacat, kita tidak boleh sedikit kesalahan, kita mesti perfect dihadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak demikian, maka Tuhan pasti akan menghukum kita. So, ini pandangan yang melihat Tuhan itu secara legalis dan secara moralistik. So, pertanyaan buat kita begini, Bapak-Ibu sekalian. So, pada waktu orang ini berusaha untuk hidup taat, pada waktu dia berusaha tidak melakukan dosa, dia tidak berbuat kesalahan misalnya. So, dia rajin berbuat kebaikan, dia rajin beribadah, dia rajin melayani, dia rajin memberi kepada Tuhan, atau dia sungguh-sungguh menjaga dirinya baik-baik, tidak melakukan sebuah kesalahan apapun. So, kira-kira apa yang menjadi motivasi dia melakukan semua itu, Bapak-Ibu sekalian. So, kita tahu bahwa motivasi orang seperti ini, so, adalah motivasinya adalah takut dihukum oleh Tuhan. Takut terhadap konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Sebetulnya, so, dia tidak takut akan Tuhan dalam arti menghormati dan mengasihi Tuhan. Tetapi, hanya takut terhadap hukuman dari Tuhan atau konsekuensi daripada dosa yang dia lakukan. So, kalau orang itu taat takut dihukum oleh Tuhan, itu yang mendorong dia untuk dia taat kepada Tuhan. Lalu, apa sebetulnya motivasi yang betul, Bapak-Ibu sekalian? So, motivasi kita sebetulnya waktu kita berbuat kebaikan, kita menaati Tuhan, kita menjauhi dosa, bukan karena takut dihukum Tuhan, atau takut akan konsekuensi dosa kita, semelainkan karena kita terpesona akan keindahan Tuhan, bahwa dia lebih indah dan lebih mulia daripada segalanya. So, inilah harusnya menjadi motivasi kita. Bukan karena takut dihukum, takut dengan konsekuensi dosa, tapi kita melakukan semua itu karena kita melihat Tuhan lebih indah, lebih mulia daripada semuanya, dan dia layak untuk kita taati dan kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. So, kalau kita punya motivasi taat supaya tidak dihukum oleh Tuhan, kita sebetulnya sedang bertransaksi dengan Tuhan, kita sebetulnya sedang menyogok Tuhan. Tuhan, saya taat loh ya, saya taat ini A, B, C, D. Wah, lihat ya, saya punya list semua itu seratus, semua ini enggak ada yang tidak taat. Dan Tuhan kalau sudah begitu, maka Tuhan tidak boleh menghukum saya. So, kita menaati Tuhan karena motivasi takut dihukum, bukan karena kita terpesona akan keindahan Tuhan yang lebih indah dan lebih mulia daripada segala-galanya. So, yang kedua, apa bahaya atau persoalan daripada pandangan yang mengatakan bahwa penderitaan, kemalangan, sakit-penyakit, malah petaka, itu terjadi sebagai bentuk daripada perhukuman Tuhan. So, ini dapat membuat kita kemudian menjadi orang yang menjadi hakim atas diri sendiri atau atas orang lain. So, kita membayangkan, saudara, Zakaria dan Elisabeth pada waktu itu, mereka dikatakan oleh Elisabeth bahwa dia menanggung aib di depan orang-orang. So, ketika mereka ketemu dengan orang-orang di sekitar mereka, ketika ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan orang-orang di sekitar mereka, kira-kira, saudara, apa yang orang-orang katakan kepada mereka sebagai orang-orang yang mengandu terkutip aib di depan orang itu. So, saya mencoba, saudara, mencoba untuk membawa kita masuk ke dalam kehidupan orang pada waktu itu, saudara, dengan kira-kira, saudara, memakai gambaran seperti ini, saudara, sekalian. So, bayangkan, kira-kira, ya, bayangkan bahwa itu terjadi sekarang, ya, di mana kemudian ada abang-abang penjual sayur, saudara, yang jual sayur klinik kompleks, begitu ya, menjualkan sayurnya, saudara. Maka ada ibu-ibu yang mulai berbelanja di tukar sayur itu. Saya bukan seksis, begitu, tapi kira-kira begini, saudara, ya, kondisinya. Saudara, ibu Aukir bilang begini, saudara, jeng-jeng, lihat itu ibu Isabet, kenapa ya, kok mereka tidak bisa punya anak? Katanya, dia itu keturunan imam, ya. Ini kata ibu pertama, sekalian. Lalu ibu kedua, saudara, bilang begini, iya, suaminya itu juga katanya keturunan imam, ya. Bahkan sekarang ini lagi pelayanan, loh, di bayi suci, bersama dengan rombongannya. Lalu ibu ketiga, saudara, bilang begini, kok bisa ya, kok bisa gak punya anak, ya, jeng, ya. Tanya ibu ketiga, saudara, sekalian, ya, kira-kira begitu. Lalu ibu keempat, bilang begini, hus, kalian gak tahu aja, pasti ada dosa yang mereka buat. Itu kenapa Tuhan hukum mereka tidak bisa punya anak. Jadi, kira-kira, ada pencakapan ibu-ibu waktu mereka lagi berhayur begitu, ya. Lalu ibu kelima, bilang begini, saudara, sekalian, iya tuh, pasti ada dosa dan kesalahan mereka. Katanya keluarga imam, tapi kok pendosa. So, kira-kira, saudara, kalau kita membayangkan, saudara, ya, ini mungkin hanya saya punya imajinasi, saudara, sekalian. Bagaimana, saudara, orang menjadi hakim terhadap mereka. Ini pasti mereka buat dosa, pasti mereka buat salah. Itu sebabnya mereka dihukum Tuhan, tidak punya anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah, saudara, percakapan seperti itu, tanpa kita mungkin sedari, saudara, pandangan itu, itu seringkali terjadi, saudara, pada kita. Waktu kita melihat orang-orang di sekitar kita mengalami penderitaan, mengalami kemalangan, mengalami bencana, atau mengalami kondisi tertentu, apalagi kalau kita tahu, ya. Atau menurut kita, mereka hidupnya kurang beres, hidupnya kacau balau, mereka hidup mungkin tidak seperti kita yang saleh, ya. Mereka mungkin tidak taat seperti kita yang taat, mereka hidupnya amburadul, dan sebagainya. Kita mungkin berkata begini, pasti itu karena dosa dan kesalahan mereka. Mereka memang pantas mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Saudara, alih-alih kita berempati kepada mereka, menaruh belas kasihan kepada mereka. Yang ada adalah penghakiman kita terhadap mereka. Saudara, memperbeda dengan Zakaria dan Isabel pada waktu itu. Saudara, kita justru melihat ada hal yang berbeda dalam hidup mereka. Saudara, dalam pasal 1 ayat 5 sampai 6 yang tadi kita baca, Saudara, Injil Lukas itu menulis yang sangat detail sekali. Saudara, mengenai kehidupan mereka. Saudara, dikatakan bahwa mereka tidak ditemukan ada praktek dosa tertentu yang mereka lakukan, sehingga mereka mengalami kemandulan disebut sebagai penghukuman dari Tuhan. Saudara, mereka dicatat tidak ada dosa tertentu yang mereka lakukan. Memang saudara, mereka juga adalah orang berdosa seperti kita juga. Tetapi saudara, kemandulan daripada Isabel bukan karena dosa mereka. Lukas justru mencatat bagaimana mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa Zakaria, saudara, dia itu adalah dari keturunan atau rombongan Abiyah. Saudara, Abiyah itu adalah seorang imam anak daripada Eliazar. Eliazar itu adalah anaknya imam Harun, imam besarnya orang Israel. Jadi, Zakaria itu keturunan daripada imam Harun. Begitu juga dengan Elisabeth. Dia pun juga disebutkan keturunan daripada imam Harun. Secara keturunan, secara keduanya itu sama-sama keturunan daripada imam Harun. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang yang sangat religius. Mereka sangat taat kepada agama mereka. Jadi, bukan hanya secara garis keturunan. Juga dikatakan bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat. Hidup taat menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Kalau kita bisa menyimpulkan bahwa secara moral, mereka hidupnya benar di hadapan Tuhan. Secara spiritual, mereka pun juga benar di hadapan Tuhan. Secara sosial, mereka dipandang mengalami aib daripada Tuhan. Pertanyaan kita begini, kenapa mereka tidak bisa memiliki anak? Dan Elisabeth disebutkan mandul. Kenapa mereka harus menanggung aib dan celah di tengah-tengah mata masyarakat pada waktu itu dengan tidak punya anak? Sebab, kenapa Tuhan seakan membiarkan mereka dianggap gagal oleh masyarakat? Kenapa Tuhan seakan membiarkan mereka dianggap tidak diberkati oleh Tuhan? Dan dianggap sebagai orang hukuman dari Tuhan. Jawabannya, semua itu bukan karena hukuman Tuhan. Bukan karena mereka dihukum Tuhan. Tapi karena ada sebuah rencana besar Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Melalui Zakaria dan Elisabeth ada rencana besar Tuhan yang terima kerjakan bagi mereka dan bagi umat Israel pada waktu itu. Kita masuk ke bagian yang kedua. Tentang the plan of God. Rencana Tuhan. Sudah apa rencana Tuhan dalam hidup Zakaria dan Elisabeth? Sudah mereka akan dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebutkan namanya yaitu Yohanes. Sudah melalui mereka yang sudah lanjut usia itu, yang mandul itu, yang tidak bisa punya anak, bahkan yang dianggap aib oleh orang-orang pada waktu itu. Sudah akan melahir seorang pelayan Tuhan yang besar yaitu Yohanes Pembaptis. Sudah bahkan Yesus pernah bilang begini, di antara mereka yang dilahirkan dari perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sudah ini orang akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan manusia pada waktu itu. Sudah dibalik kemandulannya Elisabeth, ketidaknya anak yang mereka alami, ada rencana besar Tuhan dalam hidup mereka. Sudah pertanyaannya, Sudah apa rencana besar Tuhan dalam kehidupan daripada Yohanes ini, Sudah yang dilahirkan dari Elisabeth dan juga Zakaria. Sudah ayat yang ke-17 itu menyebutkan kepada kita bahwa panggilan Yohanes yaitu menyiapkan jalan bagi Kristus. Tuhan panggil Yohanes untuk mempersiapkan umat Israel akan kedatangan sang Mesias, ia akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Itu rencana besar Tuhan bagi Yohanes. Sudah pertanyaannya begini, Sudah. Bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Bagaimana Yohanes mempersiapkan satu umat akan ketatangan Kristus sang Mesias itu? Sudah Yohanes itu Tuhan panggil dia untuk memberikan cicipan awal, four days tentang apa yang akan dipenuhi, yang akan di-fulfill di dalam Kristus. Sudah Yohanes dipanggil Tuhan untuk memberikan cicipan awal terhadap apa yang nantinya digenapi di dalam Kristus. Mari kita lihat surat lebih jauh bagian ini. Sudah Yohanes itu kelahirannya itu memberikan sukacita kepada Zakaria dan Elisabeth, dan juga bagi banyak orang pada waktu itu. Tetapi saudara, sukacita daripada yang diberikan oleh Yohanes bukanlah sukacita yang sejati. Kenapa? Karena Injil Lukas melanjutkan di pasal yang kedua Injilnya, dia menyebutkan bahwa sukacita terbesar itu diberikan di dalam Kristus. Kristus adalah the greatest joy yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Ini akan kita bahas nanti di Natal kita 24 malam. The greatest joy. Yohanes itu seperti memberikan cicipan awal kepada masa Israel mengenai sukacita yang sepenuhnya akan digenapi di dalam Kristus. Yang kedua saudara, Yohanes itu akan membawa banyak orang Israel kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah mereka. Tetapi di dalam Kristus saudara sekalian, di dalam Kristus dan melalui karya Rukudus, ia akan membawa segala bangsa untuk kembali kepada Allah, kepada Allah mereka. Yohanes dipanggil untuk orang Israel, supaya berkembali kepada Tuhan, untuk melalui Kristus segala bangsa. Saudara dan saya, kita diizinkan Tuhan untuk kembali kepada pencipta kita. Soalnya Yohanes membawa umat Israel kembali kepada Tuhan melalui pelayanannya. Kristus membawa kita kepada Bapak melalui kematian dan kebangkitannya. Seperti yang ketiga, Yohanes akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya. Saudara tidak dijelaskan, saudara lebih lanjut apa maksudnya dengan hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tetapi yang jelas kita melihat ada sebuah rekonsiliasi, sebuah pemulihan hubungan yang terjadi antara Bapak-Bapak dan anak-anak pada waktu itu. So, di dalam Kristus kita melihat bagaimana hati Bapak di surga itu berbalik kepada kita anak-anaknya yang durhaka karena dosa, yang tidak layak bagi Tuhan. So, di dalam Kristus kita justru melihat bagaimana Allah Bapak itu memalingkan mukanya kepada anaknya yang tunggal supaya hati Bapak itu berbalik kepada kita. Dalam Kristus kita punya relasi dengan Bapak kita di surga, dipulihkan oleh Kristus. So, Yohanes membuat orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran yang benar. So, dalam Kristus kita melihat bagaimana hati kita yang durhaka, pikiran-pikiran kita yang rusak itu dibenarkan oleh Injil Kasih Karunia. Terus kelahiran Yohanes dalam keluarga Zakaria dan Elisabe itu melepaskan mereka dari aib atau celah di depan orang-orang pada waktu itu. So, karena Kristus, ia melepaskan umatnya Saudara dan Sahia dari celah dan hina oleh karena dosa kita. Sehingga di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. So, di luar Kristus, di hadapan Allah kita ini orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Kristus, ketika kita di hadapan Allah kita, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Kristus. So, kita melihat surat semua ini dari kaca mata atau lensa Injil. Surat ada tiga hal yang akan kita lihat, Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. So, yang pertama, surat di hadapan orang-orang pada saat itu, Zakaria dan Elisabeth menanggung aib dan celah karena tidak memiliki anak. So, meskipun mereka hidup benar, hidup taat, tidak bercelah, menaati perintah Tuhan, namun tetap, saudara, di mata masyarakat pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang bercelah karena mereka tidak memiliki anak. So, di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang celah dan hina karena dosa. So, tidak peduli, saudara, mau beramal sebanyak pun, saudara, berbuat baik sebaik apapun, saudara, mau bikin apapun yang terbaik di dunia ini, saudara. Di luar Kristus, di hadapan Allah, kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang hina di hadapan Tuhan. Tapi, si, saudara, terlihat apa yang Tuhan lakukan kepada kita dalam Kristus. Tapi, Kristus, saudara, dia yang tidak bercelah, rela menanggung celaan, hinaan, ganti kita. Supaya kita yang hina dan yang cela karena dosa, dikuduskan dan dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, Kristus yang tidak berdosa, dia tidak bercelah, dia sempurna adanya, tapi dia rela dicelah, dihina, ganti kita. Supaya di depan Allah kita, kita dibenarkan oleh anak Kristus bagi kita. Saudara, implikasi buat kita begini, saudara. Saudara, saudara, kalau Yesus itu rela menanggung celaan, hinaan, ganti kita, saudara. Supaya kita di hadapan Allah menjadi benar. Saudara, adakah mungkin, saudara, kita mengalami hinaan, celaan dari orang lain, itu yang mengganggu kita, saudara. Saudara, harusnya, saudara, hinaan, celaan itu bahkan kita direndahkan. Yang seharusnya tidak mempengaruhi kita di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa di dalam Kristus, kita sudah fully accepted, kita sudah sepenuhnya diterima oleh Kristus, oleh Bapak, melalui Kristus. Apapun yang orang katakan mengenai kita, saudara, dihina, direndahkan, it doesn't matter, saudara. Tidak penting, karena kita sudah diterima oleh Allah melalui karya Kristus di kayu salib. Yang kedua, jika Yohanes memberikan cicipan awal akan sukacita bagi umat Israel, maka di dalam Kristus, maka Kristus memberikan kepada kita sukacita yang penuh, yaitu dirinya sendiri bagi kita. Saudara, saudara, di dalam Kristus, kita itu sudah menerima sukacita terbesar, saudara. Di dalam Kristus, kita sudah menerima itu. Saudara, karena itu, Bapak-Ibu sekalian, apapun kondisi kita, keadaan kita hari ini, entah kita mungkin dalam pergumulan penderitaan, atau bahkan mungkin sebagian orang mengatakan bahwa kita mengalami kemalangan, saudara. Itu pun tidak harusnya mempengaruhi atau menguangi sukacita kita, saudara. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sukacita yang penuh di dalam Kristus. Tapi juga ini sekaligus sudah menjadi sebuah peringatan kepada kita, saudara. Bahwa sudah panggilan kita, sudah kita dipanggil seperti apa yang Tuhan panggil kepada Yohanes, saudara. Memberikan cicipan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah mengalami sukacita Tuhan dalam Kristus, Tuhan panggil kita untuk kita bisa membawa sukacita kepada orang lain. Supaya mereka bisa mencicipi sukacita Kristus itu. Kalau kita sudah merasakan, menerima dengan penuh sukacita Kristus, mari kita membawa sukacita itu kepada mereka yang belum mengalaminya. Supaya mereka pun juga mencicipi sukacita Kristus, dan mereka mengalami kepenuhannya ketika mereka percaya kepada Kristus. Saya yang terakhir sudah. Soalnya Yohanes pembaptis dipakai Tuhan untuk memberi cicipan tentang bagaimana relasi Bapak dan anak itu dipulihkan dan direstorasi kembali. Soalnya dalam Kristus, kita dapat merasakan seutuhnya bagaimana relasi kita dengan Bapak di surga itu dipulihkan dan direstorasi kembali. Soalnya kita adalah anak-anak durhaka, soalnya karena dosa. Kita melawan Bapak kita di surga, sehingga Bapak di surga memalingkan wajahnya kepada kita. Tuhan yang kudus tidak mungkin menghadapkan mukanya pada kita, orang berdosa, yang hina itu. Tetapi melalui Kristus, Bapak memalingkan mukanya kepada anaknya, supaya hatinya itu berbalik kepada kita, orang-orang yang berdosa. Kita adalah anak-anak durhaka, karena dosa, dan kita melawan Bapak kita di surga. Sehingga Bapak memalingkan wajahnya kepada kita, tetapi di dalam Kristus, hati Bapak itu berbalik kepada kita. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Sebagai gantinya di kayu salib itu, ketika Tuhan berkata, Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu momen terberat dalam kehidupan Yesus, dimana Bapak memalingkan mukanya kepada anaknya yang dikasihinya, anak tunggalnya. Yang satu-satunya, setelah sekalian, itu Yesus. Kenapa itu terjadi? Supaya melalui dia, melalui Kristus, Bapak tidak akan pernah memalingkan wajahnya kepada kita untuk selama-lamanya. Itu berita Injil, setelah yang meneguhkan kita, yang menghibur kita. Untuk sementara, Kristus rela dipalingkan mukanya oleh Bapak, supaya kita selama-lamanya tidak akan pernah dipalingkan muka oleh Tuhan. Dan dia tetap mengasih kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, setelah mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat Injil Kristus yang kami boleh sama-sama dengarkan, yang kami sama-sama boleh renungkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kau memberi kami sukacita yang penuh dalam engkau. Tuhan, biarlah hati kami yang telah dipenuhi sukacita ilahi itu. Kami boleh mewartakan sukacita kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka pun juga boleh mengalami sukacita daripada engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, engkau Allah yang tidak akan pernah memalingkan mukamu kepada kami untuk selama-lamanya. Dan selama-lamanya kami diterima, dikasihi. Dan Tuhan memandangkan, memalingkan mukamu Tuhan kepada setiap kami. Engkau menghadapkan wajah kepada kami untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu, untuk kesesuaian dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.